Kita sudah menikah, ya gak apa-apa kita sebagai orang tua mendoakan aja Ini kenapa beneran gak tau? Gak tau, beneran gak tau, jadi kalau misalnya aku kemarin bilang gak tau, gak tau, gak tau Ya memang aku gak tau gitu loh, tapi aman kok maksudnya ya gak apa-apa Karena papahnya kan yang menikahkan, jadi menurut aku ya gak masalah Toh ada papahnya, enggak, gak dilibatkan Karena waktu itu mungkin aku yang menentang ya Dulu kan aku menentang kan, masih belum boleh menikah waktu dulu kan Mungkin karena dipikir aku menentang, mungkin mereka takut mungkin gitu ya Kalau dikenalkannya gimana sih? Kalau yang sekarang itu memang itu temen saya Sebenernya temennya temen saya dulu Dia model, saya dulu sering Iya sayang, iya dadah Saya dulu sering bikin acara, yaudah Kalau saya tidak setuju Mbak Anissa, biasanya kan orang tua masih belum pertimbangkan Ya dulu ya, kalau dulu kan aku berpikir juga Juy nya masih belum dewasa, kayak gitu Dan masih banyak yang harus, maksud aku kan yaudah karir dulu apa, kayak gitu Tapi ya Juy nya memilih jalan hidupnya sendiri ya aku pikir berarti Juy udah memutuskan menjalani itu, berarti Juy udah siap dan Juy udah dewasa, kayak gitu Sosoknya sendiri kan Mbak Anissa tadi kan bilang bahwa dia adalah teman muda ya Sosoknya sendiri buat Mbak Anissa pribadi apa sih? Selain alasannya mungkin disuruh karir dulu, apa alasannya yang tidak membolehkan dirita untuk menikah dulu? Kalau mungkin beda dulu, sekarang beda ya saya Mungkin aku melihatnya dulu, dulu kan ya memang masa-masa dulu kan ya cowoknya juga masih ya masih mungkin masih belum dewasa seperti sekarang, kayak gitu Jadi pertimbangan aku pertimbangan seorang ibu ya mungkin yang dulu gitu, tapi kan berbeda dengan sekarang Nah kalau sekarang sudah berubah lebih baik, sudah lebih bisa menjadi imam yang baik, ya kenapa enggak gitu loh Tapi ada rasa sedih gak sih Mbak, misalnya sebagai ibu tidak dilibatkan? Enggak sih, enggak Itu harus spesial anak ya? Ya karena kebahagiaan dia juga kebahagiaan aku, jadi ketika dia bahagia ya aku juga ikut bahagia dan mendoakan gitu Jadi aku enggak perlu sedih, enggak perlu marah, enggak sama sekali enggak Begitu aku tahu juga, kecuali dia mungkin dia nikah sendiri gitu ya, enggak ada orang tua, tapi kan ini ada papahnya gitu Dan papahnya menurut aku ya bisa menjadi sosok yang bisa membimbing dia gitu Ya sayang Kalau taunya dari mana? Taunya, iju 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 ngomong, kasih Tahu dari teman sih ada yang ngomong, cuma aku masih belum percaya ketika anaknya belum bicara Aku kan orangnya enggak gampang percayaan juga Akhirnya apa yang dibilang sama ibu? Ada permintaan maaf enggak sih kenapa tidak menunjukkan ibu? Iya dia ngomong gini, mama sebenarnya iju sudah menikah Oh iya di mana? Di Bandung, kayak gitu Terus diwaliin sama papa Oh yaudah semoga bahagia, selamat menemukan hidup baru, kayak gitu Aku sih ya nanggepinnya ya itu aja Wajar aja Karena memang aku seorang ibu Yang pasti aku juga pengen mendoakan yang terbaik buat anak aku Berharap anak aku juga mendapatkan yang terbaik, kayak gitu Jadi kita harus berdoa yang baik-baik lah buat anak Tidak ada di acara spesial anak Tidak ada di telefon di mana? Mamat udah diambil Oh mamat Papahnya sama mamatnya kan udah punya pasangan masing-masing misalnya ya Kita juga harus saling menjaga Harus saling menjaga Apa? Perasaan masing-masing pasangan, kayak gitu Dan enggak enak banget kan Mungkin kalau misalnya saya harus mendampingi Pak Memo untuk menikahkan Toh saya juga ada seseorang di belakang saya Kan kayak gitu Mungkin nanti kalau memang saya panjang umur banyak rejeki Mungkin saya bisa membuat hajat sendiri Dan saya punya wewenang penuh atas pesta itu, kayak gitu Mbak Nisa tapi sudah merestui? Ya udah Akhirnya merestui alasannya ada lo? Alasannya karena ketika melihat anak itu memang bahagia Ya udah kita orang tua ya mesti merestui Karena kalau masih menjadi ganjalan buat orang tua Aku takutnya terjadi sesuatu dengan anak itu sendiri Kan yang rugi kita juga sebagai orang tua Benar gak? Tapi apa akhirnya yang diceritakan? Atau mungkin ada curhatan apa dari berita sehat ini? Enggak ada Cuma ya udah daripada Mungkin daripada berbuat dosa dan juga sama-sama udah dewasa yaudah Oke Mbak Nisa yang mungkin berit Juwita dulu pernah juga bersama orang lain Dan itu sempat jadi polenik juga di keluar Ada ketakutan Bersama orang lain gimana ya? Yang sebelumnya Itu yang Juwita dikabarkan sempat pergi sama orang lain Oh enggak, enggak ada Juwita salah pilih orang enggak sih? Enggak lah, Juwita pasti udah paham lah orang yang dia pilih Kalau gosip-gosip itu, itu enggak benar Jadi Juwita nggak pernah ada sama orang lain Juwita sama saya dan sama papanya Makasih ya Ya, sudah siangnya So Terima kasih.